Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru alani amilah amma ba'du Pendengar dan pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan istimewa Keistimewaan bulan Ramadan tidak dapat diukur Mulai dari dibukanya pintu surga Ditutupnya pintu neraka Hingga setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT Selain memperoleh ganjaran pahala dari ibadah-ibadah wajib Seseorang juga bisa memperbanyak dengan melakukan amalan sunnah Pendengar dan pemirsa, amalan sunnah di bulan Ramadan seperti apa? Kita akan kupas tuntas bersama Ustadz Yahya Solehuddin Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Cimulait Bandung Silahkan Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabillahi nasta'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Sampai hari ini kita masih tetap Berada dalam nikmat karunia Allah Rabul Alamin Semoga kita semuanya Benar-benar Berada dalam melindungan Allah Rabul Alamin Sebagai mana yang telah dibawakan tadi Tema pada kesempatan ini adalah Amalan Sunnah Ramadan Terkait amalan-amalan Sunnah Ramadan Tentu saja banyak sekali Dan yang paling penting adalah Di bulan Sunnah Ramadan itu ada yang namanya Kiamulail Kiamulail itu merupakan serangkaian Ibadah malam di bulan Ramadan Yang mana memiliki banyak keutamaan Kiamulail itu menghidupkan Malam-malam di bulan Sunnah Ramadan Yaitu dengan bersolat Tarawih Sebagai mana Rasulullah SAW mengatakan Manqom al-Romadona imanawah tisaban Gupirollahu ma takodama min zambihi Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan Beribadah di bulan Sunnah Ramadan Seperti halnya Tarawih Imanan wa tisaban Karena iman Dan mengharap keridoan Allah SWT Gupirollahu ma takodama min zambihi Maka akan diampuni Dosa-dosanya oleh Allah SWT Yang telah lalu Alhamdulillah Sebentar lagi Kita akan memasuki bulan Sunnah Ramadan Semoga kita dipanjangkan usia oleh Allah SWT Dan bisa menjalankan dengan sebaik mungkin Yang kedua Amalan di bulan Sunnah Ramadan itu Perbanyaklah baca Al-Quran Atau bertadarus Berbanyak bertadarus di bulan Sunnah Ramadan Apalagi sampai tamat satu Quran Bahkan ada ulama yang mengatakan Bila mana susah untuk tamat 30 juz Dalam sebulan Usahakan bagaimana caranya Mungkin kita bisa memakai cara Sehari kita tamat satu juz Jikalau satu juz kita Sekaligus kan Tentu saja Capek Satiakmah dan lain sebagainya Caranya bagaimana Ambil dalam lima kali lima waktu sholat Apa itu setelah sholat Kita baca beberapa ayat Ayat Sholat duhur Berapa ayat Sholat ashar berapa ayat Sholat Mageh berapa ayat Sampai satu juz Itu kan lebih ringan mungkin Kalau disekalikan lagi Itu agak berat Ya ambil lagi Sebelum sholat duhur Kita baca Langsung kita sholat duhur Setelah sholat duhur Kita baca lagi Kita lanjutkan lagi Itu lebih ringan lagi Nah itu Itu salah satunya Jadi perbanyak baca Al-Quran Apalagi di bulan Suci Ramadan Luar biasa Amalan sunat di bulan Suci Ramadan Akan Allah dipatgandakan Beda dengan Amalan yang lainnya Bahkan Di dalam keterangan mengatakan Amalan sunat Yang sunat di bulan Suci Ramadan Itu sama dengan Pahala yang wajib Gitu kan Di luar Ramadan Dan pahala yang wajib di bulan Suci Ramadan Itu Dilepatgandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai tujuh puluh Bahkan sampai tujuh ratus Lipat Terkecuali ibadah puasa Itu khusus Hak Allah La Ya'alamu Tawasawum Ilallah Tidak ada yang tahu Pahala Ibadah puasa Kecuali Allah Kembali Pada Baca Al-Quran Berbanyak baca Al-Quran Apalagi di bulan Apalagi di bulan Suci Ramadan Dan bila tamat membacanya Rasulullah SAW pernah mengatakan Ida khutamal Abdul Al-Qur'ana Apabila Apabila Seorang hamba tamat membaca Al-Quran 30 juz Salah alaihi indah khutmihi Maka Akan Membacakan Istighbar Bagi hamba tersebut Ketika tamat Baca Al-Quran Siapa Si Tuna Al-Famalak 60 ribu Malaikat Akan membacakan Istighbar Makanya saya Bacakan Sholah disini Istighbar Karena yang membaca Salawatnya Para malaikat Kalau malaikat membaca Salawat Itu Istighbar Memohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Orang yang tamat Baca Al-Quran 30 juz Itu akan Dibantu Oleh 60 ribu Malaikat Memohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Satu malaikat Doanya diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi ini 60 ribu Malaikat Coba bayangkan Maka oleh sebab itu Mari kita Berbanyak Baca Al-Quran Yang ketiga Amalan Utama Di bulan Suci Ramadan Itu Adalah Yang sunnah itu Mengakhirkan Makan sahur Mengakhirkan Makan sahur Dan juga Menyegerakan Makan Sahur Eh Mengakhirkan Makan sahur Dan Menyegerakan Untuk Tajil Untuk Berbuka Mengakhirkan Mengakhirkan Makan sahur Dan Menyegerakan Untuk Berbuka Nah itu Yuma Kumaha Makan sahur Jam Satu Atau lapar Jam lima Fatur Fatur Sholat Jadi di akhir Sebelum Sebelum Pajar Sebelum Datangnya Pajar Sebelum Bijil Pajar Ya Beberapa Menit Setengah Jaman Kurang lebih Kita sahur Di akhirkan Sahurnya Itu Amalan Sunnah Yang Paling Utama Amalan Sunnah Yang Paling Utama Itu Kemudian Tajil Menyegerakan Untuk Berbuka Itu pun Amalan Utama Amalan Sunnah Utama Di bulan Suti Ramadan Menyegerakan Untuk Berbuka Jangan Sampai Seperti Ini Ah Saya Emang Kuat Nanti Saja Berbuka Puasa Itu Setelah Terweh Belum Makan Belum Makan Apalagi Air Belum Belum Tajil Belum Buka Dakuat Ditambahan Diundur Puasa Jam 7 Nah Itu Makruh Nanti Makanya Segerakan Begitu Waktunya Telah Tiba Untuk Berbuka Kita Ma'imsyak Ima'adan Allahuakbar Allahuakbar Baru Kita Berbuka Sebab Rasulullah S.A.W. Mengatakan Diterima Dari Abu Dar Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda La tazalu Umati Bikhirin Ma'akharus Sahur Wa'ajjalul Fitru Umatku Senantiasa Berada Dalam Kebaikan Ma'akharus Sahur Selama Mereka Mengakhirkan Sahur Wa'ajjalul Fitru Dan Mereka Menyegerakan Untuk Berbuka Sebab Kenapa Mengakhirkan Sahur Itu Berkah Ada Berkah Rasul Mengatakan Tasah Haru Pa'in Napis Sahur Barokatan Makan Sahur Kalian Semua Karena Sesungguhnya Di dalam Sahur Itu Barokatan Ada Keberkahan Jadi Mengandung Berkah Menguatkan Badan Bisa Menahan Lapar Kalau Sahur Kalau Sahurnya Diakhirkan Sebelum Tiba Imshak Insya Allah Jam Delapan Jam Sembilan Jam Seluruh Masih Kuat Berbeda Kalau Sahurnya Itu Jam 12 Malam Mual Kuat Isuk Isuk Makanya Penuh Berkah Penuh Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah itu Diantaranya Kemudian Amalan Yang Utama Amalan Yang Utama Di bulan Suceramadon Amalan Sunat Yang Utama Di bulan Suceramadon Itu Banyaklah Bersedekah Bersedekah Terutama Untuk Orang Yang Mau Tajil Mau Berbuka Puasa Seseorang Bertanya Kepada Rasulullah S.W.A.W. Ayu Sudakoti Abdul Manakah Sedekah Yang Lebih Baik Di Bulan Mana Maksudnya Kapan Sedekah Yang Lebih Baik Yang Lebih Utama Nah itu Jawabat Rasulullah Sudakotun Fi Ramadan Yaitu Sedekah Di Bulan Suci Romadon Makanya Di Bulan Suci Romadon Orang Banyak Berbuat Baik Mungkin Tau Hadis Ini Tau Pahala Kebaikan Kebaikan Yang Berada Di Bulan Suci Romadon Mungkin Baik Pendengar Dan Pemirsa Bulan Ramadon Bulan Yang Dilipat Gandakan Semua Fahala Bahkan Amalan Amalan Sunnah Saja Disampaikan Menurut Keterangan Sampai Fahalanya Seperti Ibadah Wajib Bagaimana Amalan Sunnah Di Bulan Ramadon Seperti Yang Disampaikan Ustadz Yahya Soleh Hudin Salah Satunya Yaitu Membaca Al-Quran Kemudian Mengakhirkan Sahur Dan Menyegerakan Berbuka Juga Memperbanyak Sedekah Kemudian Bagaimana Membaca Al-Quran Pendengar Tentu Target Kita Minimal Satu Hari Satu Sus Atau Mungkin Saja Anda Satu Hari Satu Ayat Atau Satu Waktu Satu Ayat Yang Penting Perbanyaklah Membaca Al-Quran Bagaimana Pendengar Amalan Yang Lain Amalan Sudah Di Bulan Ramadon Masih Di Mutiara Pagi Rari Bandung Bersama Ustadz Yahya Soleh Hudin Yang Akan Kita Kumpas Kupas Tuntas Bersama Ustadz Yahya Soleh Hudin Di Mutiara Pagi Rari Bandung Ya Baik Kemudian Di Dalam Berbuka Dalam Berbuka Puasa Di Samping Kita Menyegerakkan Untuk Berbuka Puasa Itu Suatu Amalan Yang Baik Mendapat Pahala Dari Allah Subhanahu Sunnah Juga Kita Membaca Doa Berbuka Puasa Itu Amalan Sunnah Mendapat Pahala Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Telah Dicontohkan Oleh Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Kata Rasul Ketika Berbuka Ketika Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Berbuka Rasul Berdoa Allahumma Lakasumtu Waala Rizkika Abtortu Zahabad Dom'u Wabtalatil Uruku Wasabbatal Ajru Insya Allah Ini Hadis yang lain Ini Kalau kita kan Biasanya Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Waala Rizkika Abtortu Birrohmat Dika Ya Arham Rahim Ini Sudah Mahsyur Sampai Anak-anak Juga Ini Yang mana Boleh Mau yang Ini Mau yang Tadi Boleh Tetapi Pengertian Di dalam Membaca Doa Ini Sebenarnya Pastinya Ini setelah Berbuka Sebetulnya Kebanyakan Orang Seperti Saya Dulu Juga Waktu Kecil Memang Sebelum Berbuka Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Waala Rizkika Abtortu Birrohmatika Yarhamarrohimin Langsung Cahit Padahal Kalau Bisa Sebaiknya Itu Tidak Salah Gak Apa-apa Tapi Kalau Kita Lihat Arti Dari Apa Yang Kita Ungkapkan Tadi Sebaiknya Setelahnya Sebaiknya Bismillahirrohmanirrohim Kemudian Kita Minum Atau Kalau Ada Korma Sebaiknya Korma Dulu Langsung Air Kalau Tidak Ada Korma Ya Air Langsung Nah Setelahnya Baru Kita Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Waala Rizkika Abtortu Birrohmatika Yarhamarrohimin Coba Kita Perhatikan Allahumma Ya Allah Lakasumtu Untukmu Sumtu Saya Telah Berpuasa Telah Berpuasa Berarti Puasanya Sudah Kita Sudah Buka Allahumma Lakasumtu Ya Allah Lakasumtu Untukmu Aku Berpuasa Aku Telah Berpuasa Itu Kan Kata kerja Kata kerja Bentuk Lampau Sumtu Di sana Kata kerja Bentuk Lampau Jadi Telah Aku Telah Berpuasa Wabika Amantu Dan Kepadamu Amantu Aku Beriman Wa Alarizkika Abtortu Dan Dengan Rizkimu Abtortu Aku Telah Berbuka Telah Telah Berbuka Berarti Sudah Berbukanya Kalau Tadi Sebelum Berbuka Kita Baca Doa Dibilangnya Abtortu Telah Berbuka Berarti Setelah Berbuka Baru Kita Baca Doanya Nah Itu Birahmatika Ya Arhamarro Himin Dengan Rahmatmu Wahidat Yang Maha Olas Asih Pemirsa Dimanapun Anda Berada Ini Ini adalah Kesunahan Membaca Doa Sunnah Yang Paling Utama Di Bulan Suci Ramadan Ketika Kita Berbuka Puasa Nah Mungkin Itu Saja Dulu Baik Pendengar Dan Pemirsa Amalan Sunnah Di Bulan Ramadan Yang Lain Tentu Masih Banyak Dan Akan Kami Kupas Bersama Ustadz Yahya Solehuddin Salah Satu Di Antaranya Yaitu Kita Sering Melaksanakan Kiyamu Lail Atau Kiyamu Ramadan Sholat Tarawih Itu juga Bagian dari Amalan Sunnah Di Bulan Ramadan Seperti Apa Silahkan Amalan Sunnah Yang Lain Di Bulan Ramadan Banyak Untuk Yang Yang Kita Kerjakan Salah Satunya Solat Tarawih Atau Kiyamu Ramadan Seperti Apa Disamping Solat Tarawih Juga Banyak Solat Sunat Sunat Yang Lain Sunat Mutlak Sunat Dhuha Sunat Rawatib Berbanyaklah Solat Sunat Rawatib Yang Mengiringi Solat Solat Pardu Baik Sebelumnya Kobliah Maupun Bakdiah Setelahnya Kita Biasakan Memang Yang Namanya Bulan Ramadan Itu Bulan Kesempatan Sebenarnya Kesempatan Untuk Memperkaya Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Kebaikan Allah Lipat Ganakan Sampai 70 Sampai 700 Itu Beda Dengan Ibadah Ibadah Sunat Yang Lain Di Luar Ramadan Itu Sunat Apalagi Pardu Di Bulan Ramadan Melebihi Dari Itu Nah Oleh Sebab Itu Kesempatan Bagi Kita Semua Mumpung Masih Diberi Umur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Manfaatkan Bulan Ramadan Dengan Sebaik Baiknya Jikalau Kita Tidak Bisa Memanfaatkannya Bulan Ramadan Tersebut Lalu Kapan Lagi Mungkin Karena Yang Namanya Kematian Itu Dirahasiakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Datangnya Kematian Makanya Bulan Ramadan Disebut Bulan Kesempatan Bulan Penuh Pahala Bulan Untuk Memperkaya Kebaikan Kebaikan Dari Allah Bulan Pelajaran Bulan Didikan Pendidikan Bulan Tarbiah Ramadan Itu Bulan Penuh Pengampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kita Membiasakan Dengan Amalan Amalan Sunat Baik itu Solat Rawatib Solat Mutlaknya Juga Solat-solat Yang Lainnya Solat Sunat Itu kan Banyak Kita Biasakan Biasakan Kita Di bulan Suci Ramadan Membiasakan Supaya Ketika Ramadan Lepas Di bulan Sawal Dan sebagainya Kita sudah Terbiasa Makanya Bulan Ramadan Bulan Pendidikan Nah Begitupun Juga Amalan Amalan Di bulan Suci Ramadan Kita Berzikir Kita Berbuat Baik Terhadap Sesama Kita Benar-benar Untuk Mahasabah Diri Introfeksi Diri Dan lain Sebagainya Sebab Dengan Berpuasa Di bulan Suci Ramadan Kita Dilatih Untuk Benar-benar Bisa Apa Yaitu Bisa Melatih Diri Supaya Setelah Ramadan Kita Benar-benar Lebih Baik Dari sebelumnya Baik 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 Pendengar Dan Pemirsa Mutiara Pagi Bandung Masih Bersama Anda Setiap Pagi Pukul 5 Sampai Pukul 6 Waktu Indonesia Barat Anda Pun Bisa Melihat Kami Di Bandung Live Tentu Setiap Saat Dan Berbagi Narasumber Serta Topik Yang Berbeda Pendengar Amalan Sunnah Di Bulan Ramadan Tentu Yang Lain Seperti Kita Itikab Di Masjid Kemudian Bersilaturahmi Dan Di Akhir Ramadan Kita Selalu Menjemput Malam Laylatul Qadar Dan Tentu Banyak Amalan Lain Kita Langsung Akan Kupas Apalagi Ustadz Yahya Amalan Amalan Lain Di Bulan Ramadan Amalan Sunnah Di Akhir Ramadan Rasulullah Membiasakan Beritikab Untuk Meraih Yang Namanya Laylatul Qadar Dan Memang Laylatul Qadar Tidak Seorang Pun Yang Tahu Apa Itu Di Awal Ramadan Apakah Itu Di Tengah Ramadan Apa Itu Di Ramadan Cuman Biasanya Yang Namanya Laylatul Qadar Banyak Terjadi Di Akhir Ramadan Makanya Rasul Mencontohkan Banyak Beritikab Dan Juga Kita Banyak Berisilaturahmi Dengan Saudara-saudara Kita Baik Yang Dekat Maupun Yang Jauh Jadi Membersihkan Ramadan Itu Membersihkan Hati Kita Dari Hal-hal Yang Buruk Pendengar Dan Pemirsa Tentu Amalan Sunnah Ramadan Bagaimana Disampaikan Ustaz Yassul Hudin Selain Yang Disampaikan Tentu Kita Perbanyak Istighfar Di Malam Hari Ataupun Siang Hari Kemudian Kita Menghatamkan Al-Quran Dan Masih Banyak Yang Lainnya Dan Semoga Tentu Yang Paling Penting Kita Manfaatkan Ramadan Adalah Ramadan Bulan Amal Dan Allah Sendiri Yang Mengobrol Begitu Amal Banyak Dan Kita Manfaatkan Setiap Detik Setiap Saat Sehingga Kita Menjadi Hamba Yang Mutakin Sebagaimana Harapan Puasa Kita Di Ujungnya Yaitu Dengan Ramadan Kita Bukan Saja Puasa Di Bulan Ramadan Tetapi Kita Melaksanakan Amalia Sunnah Di Bulan Ramadan Demikian Pendengar Mutiara Pagi Dari Bandung Subhanakallohumma Bihamdika As'adu'ala Ila'anta Astagfiruqa Wa Atubu'ilaik Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh